Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Himpunan Mahasiswa Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Metro yang mana sudah berada di Pekon ini selama 3 bulan dalam menjalankan program dari pemerintah yaitu program PHP 2D yang berkepanjangan program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa Kami memilih Pekon Sinarluas ini untuk sebagai desa binaan karena kita ingin mengoptimalkan tempat wisata serga Pulau Manggis Selain itu, Pulau Manggis sendiri memiliki potensi-potensi wisata yang dapat dikunjungi diantaranya Di antaranya ada lamban baca, di dalam wisata itu ada lamban bacanya terus nanti jadi para pengunjung itu bisa memanfaatkan lamban baca sebagai tempat belajar karena tempat wisata yang kita optimalkan itu menjadi salah satu tempat wisata edukasi juga Selain lamban baca, kita juga di pulau wisata ini ada bebek-bebekan untuk akses atau untuk bermain dan juga kita ada view yang indah untuk dipandang dan untuk spot-spot foto selanjutnya Selain itu, akses untuk menyeberang pulau, ada rakit yang menjadi salah satu ikon tersendiri dan ada juga panggung sebagai tempat pertunjukan hiburan ada kursi-kursi taman dan ada anjungan untuk sebagai spot-foto yang ada di Pulau Manggis Selanjutnya ada tempat berjualan, jadi untuk warga sekitar bisa berjualan di dalam pulaunya jadi itu juga bisa meningkatkan ekonomi warga sekitar wisata ini Kemudian jangan lupa untuk datang ke wisata Serga Pulau Manggis ini karena wisata ini wajib sekali dikunjungi karena wisata ini sangat wisata edukasi dan yang pasti bagus Jangan lupa untuk seluruh warga Lampung Barat untuk berkunjung ke wisata Serga Pulau Manggis ini karena wisata ini sangat bagus dan yang pasti untuk edukasi Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh